Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-10. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga ke-9, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Link video udah kutaruh di deskripsi. Kalau kalian sudah paham, mari kita mulai. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, tiba-tiba ada sebuah pengumuman di speaker sekolah yang mengatakan hari penghapusan telah tiba. Tentu saja, hal itu membuat guru-guru dan murid-murid yang ada di sekolah itu menjadi kebingungan. Setelah itu, di sebuah grup percakapan, mereka disuruh berkumpul di gedung aula dan Peng bergegas pergi ke sana. Lalu adegan memperlihatkan seperti aplikasi permainan yang mengharuskan mereka yang memiliki aplikasi itu menyelesaikan misinya. Dan aplikasi itu sedang dimainkan oleh anak-anak biasa. Yang dimana disana tertulis sebuah misi, yaitu mereka harus pergi ke kelas dan menghentikan pelajaran. Dan seketika terlihat sebuah kekacauan terjadi. Yang dimana ada sekelompok anak-anak biasa yang membuat kekacauan. Guru-guru yang ada disana pun terlihat didorong dan dipukuli oleh siswa. Tak cukup sampai disitu, pembulian di antara mereka pun juga terjadi. Seorang wanita yang berpakaian seperti wave ini juga membakar arsip-arsip sekolah. Lalu anak-anak berbakat berkumpul di gedung aula. Disana mereka telah menduga kalau semuanya ini ulah wave. Lalu tiba-tiba pintu aula tertutup. Ternyata itu ulahnya anak-anak biasa yang sedang menyelesaikan misinya. Yaitu misinya adalah mengunci siswa berbakat di gedung aula. Namun Mon dengan kekuatannya berhasil mendobrak pintu itu dan menghajar siswa yang tadi menguncinya. Mereka pun akhirnya berpencar untuk mencari keberadaan wave sekarang. Tetapi sebelum itu mereka mengetahui kalau wave berencana membocorkan informasi tentang program berbakat di sebuah aplikasi. Dan terlihat wave sedang memantau pergerakan mereka dengan sebuah komputer. Di sisi lain, Namtan masih tergurung di atas gedung sekolah dan tak bisa keluar. Setelah itu, sesaat ia melihat sebuah tali tambang di sana. Yang pastinya kalian sudah paham apa yang akan dilakukan Namtan dengan tali tambang itu. Pun juga terlihat sedang mencoba meretas sistem yang dibuat oleh wave. Dan Mon sedang menghajar anak-anak yang sedang menggila di sekolah itu. Di sini kita diperlihatkan informasi program berbakat akan dibocorkan dalam waktu 54 menit lagi. Tak lama kemudian, Peng baru menyadari mereka semua telah terjebak oleh wave. Dan seketika pintu-pintu ruangan tertutup dan mereka satu persatu terkunci di dalam suatu ruangan. Lalu handphone milik mereka diratas oleh wave. Dan wave mengatakan, aku akan membiarkan kalian duduk manis di ruangan terkunci. Meskipun kalian bersatu, kalian tetap tak bisa mengalahkanku. Singkat cerita, Mon akhirnya bertemu dengan wave di kantin. Di sana wave telah menjebak Mon dan mengancamnya dengan sesuatu hal. Tetapi kita belum diberitahu tentang ancaman yang wave berikan. Scene berpindah yang di mana, Bu Lada telah menangkap tiga orang anak-anak yang membuat onar tersebut. Di sana Bu Lada melihat sebuah aplikasi yang menunjukkan informasi program berbakat akan dibocorkan. Terlihat waktu yang tersisa tinggal 28 menit lagi. Tak lama kemudian, gerak-gerik Mon terlihat mencurigakan. Peng dan Poon bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seketika ia meminta maaf dan langsung menghajar Poon hingga pingsan. Peng yang menyadari ada yang salah dengan Mon langsung mengambil laptop yang ada di sana. Seperti yang terlihat, Poon sedang meretas sistem milik wave di laptop itu. Lalu Mon memohon kepada Peng untuk memberikan laptop itu kepadanya dan menyuruhnya untuk berhenti meretas. Ternyata Mon telah diancam oleh wave. Dan wave mengancam Mon apabila tidak mengikuti perintahnya. Ia akan membocorkan informasi tentang anak-anak klub bela diri yang dulu sempat menggila. Yang pastinya semua itu karena keringat Mon yang membuat anak-anak klub bela diri yang menjadi menggila. Namun sekolah telah menutupi kasus itu dengan mengatakan kalau anak-anak klub bela diri menggila karena suatu obat terlarang. Bukan karena keringat Mon. Mon yang tak mau rahasia itu terbongkar lalu menuruti semua perkataan wave. Lalu disini tiba-tiba kepribadian Poon yang lainnya muncul. Ia bangun dan langsung bertarung dengan Mon. Tetapi tetap saja pun kalah dari Mon. Di saat itu seketika Pak Pom langsung menghentikan atau mematikan listrik yang ada di sekolah. Yang menyebabkan listrik sekaligus jaringan wifi pun mati. Dan terlihat laptop yang dipegang Peng status loading peretasan sistem milik wave juga terhenti karena tidak adanya wifi di sana. Mon langsung menangis dan meminta maaf kepada Peng karena ia terpaksa berkhianat karena telah diancam oleh wave. Sebuah adegan memperlihatkan wave yang membuka tirai kain. Yang di sana terdapat sebuah alat generator listrik cadangan. Yang di episode sebelumnya sempat terlihat ada seorang siswa yang mengambil generator itu di gudang sekolah. Dan seketika terlihat wave menyalakan generator itu dan komputer beserta wifi milik pribadinya kembali menyala. Singkat cerita Namtan berhasil kabur dari atap gedung dan ia menemukan perban luka milik wave. Dan ia pergunakan untuk menerawang letak di mana wave berada sekarang. Di sisi lain anak-anak biasa sedang menghancurkan ruangan di sekolah yang ada di sana. Di sana juga ada buk lada dan mereka pun saling berdebat satu sama lain. Semua siswa terkejut karena tiba-tiba di layar hp mereka terlihat waktu pembocoran program berbakat tersisa 7 menit lagi. Dan semua siswa bertanya-tanya informasi apa yang akan mereka lihat setelah waktu ini habis. Tak lama kemudian akhirnya Namtan berhasil menemukan wave. Tetapi sebelum itu Namtan telah memberitahukan om tentang keberadaan wave. Ternyata wave sengaja mengurung Namtan di sana karena ia tahu hanya Namtan lah yang bisa menemukan lokasi ia berada. Namtan lalu mencoba menghentikan komputer milik wave. Namun ia tidak berhasil dan waktu tersisa 36 detik lagi. Tak lama kemudian wave melihat tetesan air yang jatuh ke lantai. Dan secara tiba-tiba peng langsung memegang tangan wave. Ternyata om menggunakan kekuatannya agar ia dan peng bisa menghilang dan tak terlihat. Sehingga ia bisa masuk secara tiba-tiba di ruangan itu. Dengan kekuatannya peng mengatakan kepada wave untuk menghentikan semua program ini sekarang. Dan seketika wave terdiam dan langsung menuruti perintah peng. Wave langsung menghentikan program di komputernya. Yang terlihat waktu menunjukkan tinggal 6 detik lagi. Dan akhirnya waktu itu berhenti berjalan. Dan sesaat wave langsung tersadar kalau ia telah menghentikan program miliknya. Lalu sebuah fakta terungkap. Ternyata wave melakukan semua ini karena ia kesepian dan tak memiliki teman. Fakta itu terungkap karena sebelumnya Namtan telah melihat masa lalu milik wave. Wave yang disana langsung merasa kesal karena ia beranggapan dirinya telah kalah. Akhirnya wave menghajar peng disana. Di saat itu juga kita juga diperlihatkan masa lalu milik wave yang sebenarnya wave dari dulu hingga sekarang sangatlah kesepian dan tak memiliki teman. Karena ia beranggapan dirinya adalah yang terkuat dan terhebat. Karena pemikirannya itulah yang membuatnya tidak memiliki teman. Namun disana peng berhasil melawan balik dan mengalahkan wave. Singkat cerita akhirnya komputer-komputer milik wave telah disita oleh sekolah. Dan kerugian yang diterima sekolah cukup besar. Namun Pak Suput tidak marah akan kekacauan ini. Ia menganggap kerugian semua ini adalah harga yang setimpal agar anak-anak berbakat bisa berkembang. Di saat di atas gedung sekolah, peng menghampiri wave dan memberikannya makanan. Dan makanan itu titipan dari Namtan yang sangat khawatir kepadanya. Disana peng telah mengetahui masa lalu wave karena diceritakan oleh Namtan sebelumnya. Disana peng bercerita kalau ia tidak setuju dengan sistem program berbakat. Karena sistem ini membuat kita terpecah dan membuat kita semua tidak sederajat. Ia membenci sistem ini dan membenci program berbakat yang dibuat Pak Suput. Dan wave pun merasa sepemikiran dengan Peng. Dan Peng mengajaknya untuk merubah sistem di sekolah ini agar menjadi lebih baik. Namun wave mengatakan orang seperti Peng tidak mungkin bisa melakukan semua itu. Tetapi Peng meyakinkan wave kalau ia bisa melakukan semua itu asalkan wave mau ikut bergabung dan membantunya. Lalu wave langsung terdiam dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.